Gaya berpacaran masyarakat pedalaman Amerika sangat unik. Mereka diperbolehkan menghabiskan waktu bersama di tempat tidur yang dipisahkan oleh papan kayu atau selimut. Ketika mendengar kata Amish, mungkin yang terlintas di benak kita adalah komunitas yang menjalani kehidupan sederhana, tanpa teknologi modern, dan sangat religius. Orang Amish adalah kelompok Kristen Anabaptis yang tinggal di Amerika Serikat dan Ontario, Kanada. Mereka terkenal karena pembatasan penggunaan peralatan modern seperti mobil dan telepon. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, terdapat serangkaian aturan unik yang mengatur kehidupan perempuan Amish. Aturan-aturan ini, meskipun terdengar kuno bagi banyak orang, dibuat untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai yang dianut komunitas ini selama berabad-abad. Mulai dari cara berpakaian yang khas hingga peran mereka dalam rumah tangga dan masyarakat, perempuan Amish hidup dalam kerangka aturan yang membedakan mereka dari komunitas luar. Masa kecil anak perempuan Amish banyak dihabiskan di alam terbuka. Mereka jarang sekali bersentuhan dengan teknologi. Anak-anak biasanya bermain dengan boneka, yang umumnya dibuat secara tradisional oleh keluarga atau dibeli dari pengrajin lokal. Boneka tersebut tidak memiliki wajah, karena menurut kepercayaan Amish, memberikan wajah pada mainan dianggap sebagai bentuk kesombongan dan kebanggaan yang harus dihindari dalam komunitas ini. Pendidikan bagi anak-anak dianggap penting. Anak-anak diwajibkan belajar di sekolah hingga kelas tertentu. Namun, aturan pendidikan khusus untuk perempuan mulai berlaku setelah itu. Anak laki-laki diperbolehkan melanjutkan ke sekolah keterampilan kejuruan. Sementara itu, anak perempuan sering diminta untuk berhenti sekolah lebih awal dengan tujuan agar dapat lebih fokus pada keluarga dan tugas-tugas domestik di rumah. Di sekolah, mereka tidak mendapatkan pendidikan seks. Komunitas Amish meyakini bahwa pendidikan seks bukan bagian dari keyakinan yang diajarkan dalam Alkitab. Selain itu, mereka ingin melindungi anak-anak mereka dari informasi yang dapat mempengaruhi pola pikir mereka. Sebagai gantinya, anak-anak diajarkan tentang siklus kehidupan melalui pekerjaan pertanian di alam dan memahami sistem reproduksi manusia melalui percakapan antara orang tua dan orang dewasa di sekitar mereka. Hal ini dilakukan untuk menekankan kesucian pernikahan, pentingnya keluarga, serta nilai-nilai religius yang dapat membangun kepercayaan dan tanggung jawab di kalangan anak muda Amish sebelum memasuki jenjang pernikahan. Perempuan Amish juga menjalani proses pacaran seperti perempuan pada umumnya, tetapi mereka melakukannya dalam kelompok bersama anggota keluarga yang hadir untuk memastikan hubungan tetap fokus pada prinsip-prinsip mereka. Fakta unik lainnya adalah, saat mereka berpacaran, mereka diperbolehkan menghabiskan waktu bersama di tempat tidur yang dipisahkan oleh papan kayu atau selimut. Pendekatan unik ini bertujuan agar mereka dapat lebih terlibat sambil tetap memegang prinsip kerendahan hati. Proses pacaran ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya diadakan upacara sederhana yang dihadiri oleh komunitas Amish. Upacara ini dilangsungkan sebagai bentuk komitmen komunitas Amish terhadap gaya hidup sederhana yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Sebagai seorang istri, tidak ada larangan untuk membatasi jumlah anak karena pembatasan jumlah anak dianggap sebagai tindakan yang menentang kehendak Tuhan. Di komunitas Amish, mayoritas keluarga memiliki 5 hingga 10 anak. Hal ini dianggap normal karena mereka memahami sepenuhnya tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Malam pernikahan dalam komunitas Amish juga memiliki tradisi yang unik. Setelah upacara pernikahan, alih-alih menikmati bulan madu atau pindah ke rumah sendiri, pasangan pengantin baru menghabiskan beberapa malam hingga beberapa minggu tinggal bersama orang tua pengantin perempuan. Mereka mengambil tanggung jawab rumah tangga, termasuk membersihkan, memasak, dan membantu pekerjaan rumah lainnya. Waktu-waktu ini dihabiskan sebagai bentuk komitmen untuk bekerja sama dengan keluarga, serta membantu pengantin baru beradaptasi dengan hubungan mertua dan menjalani transisi menuju kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Tradisi ini memperkuat nilai-nilai komunitas Amish, yaitu kebersamaan keluarga, kerjasama, dan kesucian dalam pernikahan. Saat perempuan Amish melahirkan, mereka tidak melakukannya di rumah sakit. Mereka lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan bidan atau tokoh masyarakat yang dianggap berpengalaman. Perempuan Amish menganggap persalinan sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan memiliki dimensi spiritual. Kebiasaan ini dianggap menekankan pentingnya partisipasi keluarga yang berkumpul untuk mendukung calon ibu dalam suasana hening dan penuh doa sebagai bukti keyakinan dan kepatuhan mereka kepada Tuhan. Jika memilih melahirkan dengan bantuan bidan, perempuan Amish melahirkan di ruang bersalin yang sederhana tanpa hiasan, menggambarkan suasana rendah hati. Setelah melahirkan, mereka tidak mengonsumsi obat peredah nyeri. Sebaliknya, mereka mengandalkan tanaman herbal atau bahkan kekuatan fisik yang didukung oleh anggota komunitas lainnya. Ruang bersalin yang sederhana ini menekankan nilai kerendahan hati dan kesederhanaan yang dijunjung tinggi oleh komunitas Amish. Komunitas Amish memang dikenal dengan gaya hidup yang sederhana. Pakaian mereka sangat sederhana, berupa baju polos berwarna gelap. Khusus untuk perempuan, pakaian mereka tidak menggunakan kancing sama sekali. Sebagai gantinya, mereka memakai peniti atau pen lurus pada pakaian tradisional mereka. Kesederhanaan ini dilakukan untuk menghindari kesombongan dan menekankan kesopanan, karena kancing dianggap sebagai aksesori dekoratif yang bisa menimbulkan rasa bangga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas mereka. Selain itu, pakaian tradisional Amish lebih mengutamakan kepraktisan, ditahan dengan tali sederhana yang mudah diperbaiki atau diganti. Meskipun komunitas luar berlomba-lomba dalam berhias, Amish bertindak sebaliknya, dan inilah ciri khas mereka. Tidak hanya pakaian tradisional, topi yang dikenakan terbuat dari kain polos berwarna solid. Topi ini, seperti hijab dalam Islam, difungsikan untuk menutupi rambut perempuan Amish, karena rambut dianggap sebagai kemuliaan menurut Alkitab. Selain faktor agama, topi ini juga berfungsi sebagai simbol status perkawinan dan bentuk komunikasi non-verbal melalui gaya dan warnanya. Lebih dari itu, topi juga praktis melindungi perempuan Amish dari angin, sinar matahari, dan hujan saat melakukan pekerjaan rumah tangga di luar ruangan. Perempuan dalam komunitas ini juga tidak menggunakan kosmetik atau riasan apapun. Mereka menghargai kecantikan alami sebagai bentuk kerendahan hati dan penghormatan kepada ciptaan Tuhan. Mereka lebih percaya bahwa kualitas batin jauh lebih penting daripada penampilan. Seperti yang telah dibahas, komunitas Amish sangat membatasi perempuan dalam berbagai jenis aktivitas. Mereka beranggapan bahwa perempuan tidak pernah bisa menjadi penghutbah di gereja. Para penghutbah Amish percaya bahwa ada tanggung jawab yang jelas dan berbeda antara pria dan wanita, terutama dalam hal mengurus rumah tangga dan keluarga. Jika perempuan Amish fokus pada tugas domestik, pria mengambil peran kepemimpinan di gereja dan komunitas. Meskipun tidak dapat menjadi penghutbah, perempuan Amish memainkan peran sentral dalam menjaga tatanan spiritual komunitas. Mereka aktif berpartisipasi dalam kebaktian gereja, mengajar sekolah minggu, dan berkontribusi pada pertumbuhan rohani keluarga mereka. Orang Amish sangat menghargai kehidupan pedesaan dan gotong royong. Mereka juga sering menghadiri acara-acara komunitas. Salah satu acara khas mereka adalah gotong royong dalam membangun lumbung. Dengan penuh semangat solidaritas, mereka bekerja sama membangun lumbung dalam satu hari, hanya dengan tenaga manusia dan tanpa alat modal. Setelah selesai, mereka merayakan pencapaian tersebut dengan makan bersama, menekankan pentingnya kerja komunal dan ikatan komunitas dalam budaya Amish. Selain membangun lumbung, mereka juga saling membantu dalam memelihara lahan pertanian dan pergi ke gereja bersama-sama pada hari minggu. Nilai-nilai kebersamaan inilah yang membuat ikatan di komunitas Amish tetap kuat dan utuh. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!